musik 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 teman teman selamat datang di The Rians di Weekend Warriors hari ini gue mau nge-review lulu house atau villa bagus keren sih yuk kita mulai yuk nah ini adalah entrance nya, pintu masuknya disini lu dikasih satu buah lahan parkir, untuk satu buah kendaraan mobil lu, kalau lu ramai-ramai dengan teman teman naik motor muat lah ini bisa 15 motor kalau motor besar sekitar 9 sampai 10an pintu masuknya begini seru ini halaman depannya tuh udah mulai seksi ya keliatannya ya sekarang kita lihat bagian dalamnya ini bagian dalamnya ketika masuk ketika masuk lu udah nyampe disini oke tuh interiornya langsung disambut begini nih yaitu ada kitchen dapur bersih langsung ya ini langsung ruang tengah nah nah ini sebelah kanan langsung kamar yang pertama bukan kamar utama ya dan gua minta maaf gua acak-acakan karena ini kamar anak gue ada 2 bed dengan ukuran single bed hatu-hatu buat anak kecil, anak abegi, remaja orang dewasa sekalipun cukup untuk 2 orang tuh interiornya bagus sih kayu-kayuan gitu eksotis ada kursi satu buat duduk, naruh barang oke sekarang kita cabut ke kamar kedua kebetulan gua disini jadinya tidur di kamar yang ini dengan anak gua yang atau lagi kalau dengan istri gua sebenernya gak cukup istri gua dengan anak gua yang paling kecil satu bed dengan ukuran gak queen size ya ini berapa ya king kali ya ini dia oke kan interior kurang lebih sama tapi bersih dan rapih lalu ya eksotis oh iya ingat sekali lagi kamar yang pertama tadi dengan ini kamar yang kedua dua-duanya menggunakan AC dan dingin gak rusak tuh kita ke kamar ketiga yuk ini kamar utama tadaaa kamar yang sangat besar oke sekali lagi ini bukan queen size meranjangnya kasurnya king size kalau gak salah ini king size ya tuh tuh dengan gaya kasur yang sangat nanrupawan indah saya gak dikasih tirai-tirai ya tapi gak perlu juga sih orang gak ada nyamuk ada kaca wih ganteng banget kamarnya semuanya dengan atap yang tinggi ini bergaya rumah-rumah pantai banget ya yang tujuannya membuat kamar terasa lebih luas dan pastinya suhu udara di kamar menjadi lebih dingin dari kamar utama lu bisa langsung membuka pintu ke kolam renang bagian belakang tuh ada keluarga gue lagi pada berenang oh iya lupa ada teras juga lanjut kamar utama lu bisa dapetin satu kamar mandi di dalamnya ada lemari lalu kalau kita buka pintu yang ini inilah bathroomnya satu buah wastafel toilet buat buang-buang gitu ada shower tuh lantainya semua bersih tuh itu toiletnya asik kan nah kita ke kamar mandi tambahan yang di luar dekat ruang keluarga karena dua kamaran tadi ya pertama dan kedua gue kasih tau gak ada kamar mandi di dalam dong ini dia kamar mandinya kurang lebih modelnya sama dengan di dalam yang pasti bersih oke banget nyaman lu ngeliatnya air semua lancar dan airnya juga gak terasa payau karena beberapa hotel di crew ini temen-temen ada beberapa yang airnya terasa payau maaf ya airnya itu kayak bau jigong tapi kalau ini enggak airnya oke kita review ini ruangan favorit gue ruangan tengah ruangan tengah kalau gue nyebutnya sebagai orang Indonesia sejati ya sofa yang eksotis lampu gantungan dengan anyaman bambu lemari tv kayu-kayuan juga ada karpet dari eceng gondok meja makan yang gue suka banget tuh lalu ini kitchen set ada empat kursi ada logo lulu house ada tempat untuk naruh barang dapat kompor dapat gas dapat teflon halat penggorengan piring-piring lengkap rice cooker lu disiapin tuh piring gelas lengkap kulkas lu ada dispenser lu dapat lu tinggal bawa badan kesini handuk juga dapat bener-bener kayak hotel ya semua fasilitas ada nah tuh gue dari sini ambil kali ya inilah tampilannya ruang utama di tengah kitchen set dengan ruang keluarga atau ruang tv ada kita lihat kolam renangnya sekarang nah ini dia lah kolam renangnya taraaa halo maaf nih bagian pojok sana itu ada beberapa orang yang harus gue sensor karena itu anak perempuan gue dengan istri gue gak menggunakan hijab jadi mohon maaf ya gue sensor agak jelek tampilan videonya yang penting istri anak gue tetap cantik ya bukan jadi jelek ini kalo renangnya gede berukuran sekitar berapa ya? hmmm 7x 3 meter ya atau 7x4 meter ini ada tempat duduk santainya ini halaman belakangnya yang asik di belakang masih kebun kelapa ya tuh kiri itu sana tetangga ini tetangga juga nah tuh kalo dari belakang pemandangannya asik ya keren banget sih lulu house ini tempat gue yakin digambar dengan serius dibangun juga dengan pengawasan yang oke dan ownernya punya selera seni yang lumayan bagus karena beberapa interiornya lampu lampunya dan lain-lainnya cantik dibuat eksotis sangat Indonesia tuh keren 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 ayo dah dah dong dah ini kolam warnanya sekali lagi nah matahari muncul dari balik pohon di daerah sini banyak tanaman-tanaman nih tuh ini yang gue mau review lagi di bagian luar ada tempat taruh handuk bisa taruh papan surfing lu kursi buat ngerokok ngerokok tuh kursi lagi buat ngerokok tuh asbak gue dan yang ini teras tepas yang berada di belakang main room kamar utama tadi gue bilang tembus ke sini seru kan ini bisa buat gantungan apa aja nih selana renang, handuk juga boleh tuh bagus ya kita masuk lagi ke dalam gue review lagi terakhir yes gue angkat dulu ya gue taruh di sini bentar alright sekarang sebelum gue kasih penjelasan itulah gambaran soal begini dulu house atapnya tinggi-tinggi semua ya jadi dijamin dingin gue mulai reviewnya harga kamar ini lo dapetinnya apa aja ada berapa kamar tersedia apa aja fasilitasnya lo bisa lihat dimana nih kanan atau kiri ya gue kasih menu nya harga tersebut kalau lo lagi laki beruntung kadang-kadang lulu house membuat promo-promo jadi kadang-kadang ada weekend jadi berapa permalamnya weekday jadi berapa yang pasti karena gue kesini weekend kali ini gue dibanderol satu malamnya 2 juta dan minimal pemesanan itu 2 malam jadi 4 juta kalau bilang mahal dengan fasilitas semewah ini di tengah hutan dan di kabupaten kerui yang sangat jauh dari kota bantar Lampung dan belum begitu maju walaupun selagi berkembang dan lagi tambah keren ini worth it banget menurut gue dan gue kasih juga gak gampang ya gue nabung nabung butuh gak sebulan 2 bulan dan selain nabung gue juga mempersiapkan fisik karena jauh banget kesini mana sampai ketabrak lagi mobil gue sebelum kesini pas lagi ditabrak orang tapi gak apa-apa gue ikhlas belum gue benerin nih selain baru masuk bengkel kok jadi curah hatian yang kedua ini informasi-informasi ya teman-temannya kalau lo di lulu house gak cuman keren kadang-kadang ada villa keren tapi jauh dari mana-mana ini gue sebutin lulu house ini lo kalau mau restoran seafood dan enak gue udah nyoba ya gue gak kenal lama yang punya namanya krui wave cuman lurus aja keluar dari hotel sekitar 250-300 meter 5 menit lah durasinya itu ada makanan seafood enak banget gue rekomendasi nasi goreng ikan bakar karang namanya tadi malam aduh itu sumpah gue baru nyoba pertama kali ternyata enak kalau kesini lagi gue gak akan pesen yang 3 kilo ya mas cumi dan lain-lainnya enak krui wave menunya kurang lebih kayak gini nih tuh oke itu ada harga-harganya beberapa yang kedua lo kalau mau ke labuhan jukung itu suatu pantai sejuta umat di kru ya gue sih kurang suka karena sejuta umat semua juga pada kasono yang orang kru juga kasono gitu kalau lagi santai-hantai tapi bagus labuhan jukung itu cuman 5 menit di depan labuhan jukungnya ada mie ayam samudera yang tadi gue review di konten sebelumnya soal perjalanan gue krui mie ayam samudera juga cuman 5 menit dari sini lalu lo mau ke batu tihang tempat foto-foto dan pantai yang indah banget ada batu kayak tiang berdiri makanya sebut batu tihang pokoknya lo tuh spot-spot foto yang jarang turis-turis pada kesana sorry batuk itu sekitar 30-40 menit by car atau motor pelan-pelan karena gue selama disini bawa motornya eh bawa mobilnya ya sorry gue pelan-pelan banget gue gak kebut-kebutan gue bawa anak istri soal tanggung jawab lalu dari sini juga lulu house kalau lo mau nyewa ATV ya kayak motor ATV gitu lo bisa nyewa dengan vila ono itu juga jaraknya dari sini cuman 15 menit lo mau ke pantai yang bersih banget yang kayak di konten gue sebelumnya yang pasirnya besar banget putih bersih padahal gak dirawat loh gak kayak Bali yang udah dirawat juga ini gak dirawat loh namanya pantai mandiri cuman 15 menit lalu lo mau ke tengah kota karena ini posisi di krui nah kawupat yang posisi barat ini ibu kota ini namanya krui nah ibu kota krui nya ATM Indomaret jajanan segala macemnya dari sini cuma 10 menit kurang lebih gak lama-lama jadi lulu house ini bener-bener strategis buat gue dan strategis juga buat lo gue bikin ini beneran asli konten ya gue gak kenal sama pemiliknya gue gak bagus-bagusin reviewnya ini well recommended buat gue sangat merekomendasikan banget buat lo yang mau stay di krui cuman perlu 3 kamar atau 6 orang lah kurang lebih lulu house jawabannya lo bisa follow instagram mereka ini dia dan nomor kontaknya tuh ada nomor kontak owner nya atau manajemennya dan mereka ini juga ada di instagram juga tergabung di krui villas ini instagramnya jadi ini satu geng nih geng ini geng ini memiliki beberapa villa-villa yang salah satunya ini lulu house gitu ya apalagi ya yang gue mau ngomongin ya restoran deket mie hamudra deket pantai deket hewa atv deket pantai mandiri deket ya kurang lebih gitu deh karena ini gue cuman review soal penginapannya tentang lulu house hari ini jadi gue gak ngomongin yang lain ya kalau lo ada pertanyaan silahkan boleh DM instagram gue lo follow dulu lo tanya-tanya pasti gue jawab kalau lo ngerasa ini bener-bener ngebantu lo informasinya dan lo ngerasa suka gue mohon bantuan ya minta subscribe di like atau di share ke temen-temen lo biar makin banyak yang tau krui dan juga tau lulu house awalnya ke krui pasti males 7 jam tapi kalau udah kesini lo worth it lah pemandangannya semua dapat semoga bermanfaat ya cheers baby jangan lupa bergembira dan mari berlibur weekend warriors assalamualaikum bye bye temen-temen jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terimakasih selamat menikmati abone ol abone ol